Intro Ini kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu Karena kita gunakan varietas yang paling baru ini Dan tadi Dr. Linio menyampaikan bahwa disini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat Kemudian potas, tidak perlu karena tanahnya sudah subur Ini yang sangat bagus Yang kedua, dengan telah ditanam ini, ini yang sudah 26 hari Dilihat tadi hasilnya luar biasa Biasanya diberasi itu hanya nongoknya dua Disini bisa nongok empat atau lima Ini juga sesuatu yang luar biasa Sehingga tadi disampaikan, kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700 ribu hektare Kita akan mandiri, kita akan swas sembata gula dalam lima tahun ke depan Dan akan saya siapkan yang 700 itu Sekarang baru dapat 180 ribu hektare Kita butuhnya 700 ribu hektare Akan saya siapkan Untuk 700 ribu hektare itu apakah tersebar di Indonesia? Ya tersebar Yang memang budaya menanam tepu yang baik Memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus Nanti kita akan lari ke luar Jawa Karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil Tapi ini akan dengan sekuat tenaga saya akan siapkan Dan Pak, setelah swas sembata gulanya tercapai Berikutnya apa kaitannya dengan ketahanan energinya? Ya larinya, kalau gulanya tercapai nanti Sebagian bisa dilarikan Entah lewat proses molase atau langsung Itu akan masuk ke etanol Yang kita mulai nanti dengan E5 dulu E5 Jalan E10 E20 Kayak kita main dulu B20, B30 untuk sawit Ini sama Ini kita Yang saya senang kita sudah ketemu Jurusnya Yang paling penting itu ketemu jurusnya Sehingga tinggal implementasi yang harus terus diawasi Ya, terima kasih Pak